Hai mahasiswa Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian Saya kira ini kesempatan yang sangat bagus Ketika saya dipertemukan dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini Sehingga ini merupakan momen untuk kita bisa saling berbagi Nah, tadi saya sudah diperkenalkan nama saya Mahmud Ada di belakangnya SPD, rupanya sama dengan Mas Harta Kalau dulu saya kadang-kadang di-ecekin katanya sarjana penuh terita Ya, itu sudah sekolahan saya pun juga sudah tidak ada Ikib sudah tidak ada, sekarang jadi universitas Baik, tadi sudah diperkenalkan Ini profil saya yang tadi dibacakan oleh Pak Harta Saya masih aktif di beberapa organisasi ini Dan juga ini pengalaman lebih banyak di dunia SDM Dan saya tadi sebut sebagai ketua organizing committee di KNIK Ini kontak saya, bila Bapak dan Ibu ingin berkontak dengan saya Melalui email maupun WhatsApp Nah, hari ini temanya adalah tentang bagaimana cara cerdas kita melihat digital Ini saya kira topik yang menarik dan relevan sekali dengan dunia milenial Yang tidak bisa lepas dengan gadget Nah, sasaran kita hari ini adalah Bagaimana sih kita bisa memahami literasi digital Dan bagaimana cara untuk memanfaatkan media digital itu Untuk menumbuhkan inovasi ASN dalam peningkatan layanan publik Karena kuncinya adalah tugas saya adalah layanan publik Sehingga penggunaan digitalisasi media digital ini Akan diarahkan sebesar-besarnya untuk bagaimana meningkatkan layanan publik Ini kira-kira harapannya hari ini Kemudian saya akan membahas tentang beberapa hal Sekilas tentang bagaimana transformasi media digital Dan apa sih dampak digitalisasi Dan juga termasuk yang dipercepat oleh COVID-19 beberapa tahun terakhir Dan bagaimana sih profil digital exposure di Indonesia Kemudian ada empat pilar literasi digital yang disampaikan oleh Mas Harta tadi Dan mengapa sih ASN harus melek digital Ini yang penting Dan bagaimana ciri-ciri ASN yang melek, yang cerdas digital Kemudian jangan lupa di dalam dunia digital itu adalah Sama seperti dunia kita sehari-hari Sehingga juga berlaku etika di sana Sehingga ada etika yang harus kita jaga Dan kita harus paham bahwa apapun yang kita lakukan Ada jejaknya di sana Kemudian apa sih kira-kira perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE Kemudian bagaimana sih cara berinternet yang sehat Dan kita harus juga mengenali Apa sih jenis-jenis kejahatan digital Supaya kita jangan sampai terkenal menjadi korban Kejahatan digital itu Dan bagaimana cara melindungi data pribadi Dan mewaspada terhadap hoax Itu kira-kira yang akan kita bahas hari ini Nah bicara tentang transformasi Kalau diingat sekitar 550 sebelum masehi Kita untuk mengirimkan surat masih pakai Cara yang sederhana banget Dengan dituliskan di kulit kayu Kemudian berubah media transformasi komunikasi itu Menjadi menggunakan sarana seperti Di merpati untuk mengirimkan surat Kemudian muncul media berupa koran tahun 1607 Kemudian muncul pula telegram yang mempercepat Kalau komunikasi kita Telepon muncul juga tahun 1876 Kemudian tahun 1894 Ini ada radio Radio itu zaman dulu masih ingat Saya termasuk saya satu yang mengalami Masih dengerin drama radio Saur Sepuh yang nontonnya udah seperti seru banget Kayak nonton di bioskop Mungkin teman-teman milenial gak pernah ngalamin itu Juga nonton bola Kalau nonton bola dengerin bola sebenarnya Kalau zaman dulu Dan sekarang udah tidak lagi TV sudah muncul tahun 1925 Ini yang merubah Mulai merubah pola interaksi kita Kemudian muncul komputer pribadi Atau personal computer Yang dulunya masih segede-gede gaban Sekarang udah makin tipis-makin tipis Bahkan di ujungnya udah Kita sudah menggunakan gawai atau smartphone Dan saya yakin di sini Setiap orang sudah punya smartphone Bahkan bisa lebih dari satu Bisa satu orang Bisa dua, bisa tiga Jadi ini tidak terelakkan Sehingga membuat internet dan digital itu Bisa diakses oleh setiap orang Yang memungkinkan informasi itu bisa didapatkan Dimana saja Dimana pun Anda berada Buka handphone Bisa dengerin musik Bisa nonton TV Kapan saja Apapun Mau siang malam 24 jam Anda bisa nonton Dan oleh siapa saja Nah ini yang menjadi awal masalah Ketika dia bisa diakses oleh siapa saja Termasuk anak-anak Maka ada hal-hal yang harus kita Bentengi di sana Kemudian dari sisi komunikasi Ini jadi lebih mudah Kalau dulu nyirim surat Antarkota mungkin berwaktu seminggu Sekarang dalam hitungan detik Mungkin sepersekian detik Anda sudah bisa komunikasi sekaligus Dari satu ke banyak orang Kemudian lebih cepat Dan lebih murah Ingat zaman dulu ketika kita masih awal-awal handphone Untuk bisa ngirim pesan Harus bayar Kena jas 250 rupiah Sekarang gratis SMS Bahkan WhatsApp Unlimited Bahkan paket-paket itu sedemikian mengiurkan untuk dicoba Jadi ini sangat Mentransformasi kehidupan kita semua Sehingga dampaknya adalah Dipercepat dengan pandemi COVID-19 Selama dua tahun terakhir ini Digitalisasi ini terasa dampaknya Baik yang positif maupun negatif Yang positif salah satunya adalah Kita sekarang bisa bekerja dari manapun Working from anywhere Bisa dari rumah Bisa dari kafe Memungkinkan Ini dipercepat oleh Kemarin COVID-19 Sehingga sekarang bahkan Bapak dan Ibu yang ASN yang lagi liburan pun Kalau diundang meeting Kadang-kadang kayak seperti Nggak ada alasan Untuk tidak bisa hadir Nggak ada Zoom di sana Ada hybrid meeting di sana Jadi ini menjadi Menjadi Cara-cara kerja yang baru Kemudian online meeting Kita sudah pakai Zoom Mau pakai Webex Pakai Google Meet Ada banyak cara Jadi kalau kita meeting Dan tidak bisa hadir Sakit pun kadang-kadang masih bisa monitor Dalam perjalanan pun Anda masih bisa mengikuti Mungkin sekarang ada yang mengikuti dari kendaraan Lagi dalam perjalanan ke kantor Anda masih bisa mengikuti acara ini Kemudian selain itu Interaksi sosial juga berubah Kalau zaman dulu Anak-anak nongkrongnya di Postkambling Sekarang udah nggak lagi tempat nongkrong Nongkrongnya di kafe Yang dicari adalah yang ada wifi-nya Ngopinya satu cangkir Tapi duduknya bisa dua jam, tiga jam Kenapa? Berinteraksi sosial Karena mereka berinteraksi dengan temannya Melalui Facebook Melalui Instagram Melalui WhatsApp Twitter Dan lain-lain sebagainya Dalam dunia pembelajaran Ini juga mempengaruhi Di mana anak-anak sekarang Maupun mahasiswa Mereka bisa belajar dengan Secara blended Bisa belajar secara di kelas Maupun juga belajar mandiri Dengan menggunakan internet Selain itu Pola belanja kita juga berubah Anda lihat sekarang Toko online shop Sudah banyak sekali Sehingga kalau dulu Anda mau cari barang Anda harus datang ke toko satu persatu Nanya Ada barang ini nggak? Nggak ada Pindah ke segera sebelah Ada barang ini nggak? Mungkin perlu waktu beberapa jam Untuk nyari Sekarang dalam hitungan detik Anda mau cari barang Speknya apa Langsung dapat Harganya berapa Mana yang paling murah Dan Anda bisa beli Hanya dengan Mengklik tombol saja Kemudian transaksi Dengan Perkembangan perbankan Yang semakin canggih Sekarang transaksi Non-cash Jadi makin banyak Sehingga Bapak dan Ibu Sekarang kalau bayar Nggak usah bawa dompet pun Anda tetap bisa jalan Naik busway Pakai handphone Juga bisa bayar Kemudian naik Naik Transportasi lainnya Juga bisa Kemudian beli barang Beli kopi Di Starbucks Cukup scan QR code Misalnya Dengan QRIS Pakai QRIS Anda bisa bayar Namun demikian Jangan lupa Bahwa ada positif Selalu ada negatifnya Kejahatan digital Juga semakin muncul di sana Ada banyak di sana macamnya Mulai dari pencurian identitas Cyberbullying Dan lain-lain Nanti akan kita bahas selanjutnya Nah Saya ingin Kita coba Polling sebentar Saya akan stop share Kemudian Bapak dan Ibu Saya akan tayangkan polling Saya ingin melihat Profil Bapak dan Ibu Seperti apa Saya akan menayangkan 7 pertanyaan Yang untuk Bapak dan Ibu Jawab Nah silahkan coba Dibaca Kemudian Anda jawab Melalui gadgetnya masing-masing Atau melalui komputer masing-masing Nanti setelah ini Kita akan tayangkan Profilnya seperti apa Dari yang hadir di sini saja Ini polling Fun aja ya Jadi Mungkin ini tidak terlalu ilmiah Tetapi Ini menarik untuk kita lihat Silahkan Ini ada 482 orang Yang hadir di ruangan ini Silahkan dibaca Nanti saya akan tahu Berapa yang sudah jawab Dan berapa persen Yang sudah jawab Saya tunggu Beberapa menit ke depan Ayo teman-teman Biasanya suka nih Pak Sobat ASN Millennial nih Pak Ngisi-ngisi kayak gini nih Pak Ya ini Teman-teman kan biasa Apa namanya Begang HP Jadi kalau polling Cepat sekali mereka jawabnya Kita lihat nih Sudah mulai Ada 6 orang Sudah submit 6 orang Ya Ada juga yang rela Handphonenya ketinggalan ya Kalau saya sekarang Pak Lebih baik ketinggalan dompet Pak Karena di handphone Ada duitnya kan Semuanya ada di handphone Pak Ada ATM 5 bank di dalam handphone Bisa ada di sana Ayo terus jawab Ini ada hampir 500 orang Yang hadir di ruangan ini Kita lihat nih profilnya Kayak apa Sudah mencapai 500 Yang hadir sekarang Wow sudah setengah ribu orang Pak Iya Luar biasa nih Antisias kepala milenial sekarang Ya Ada 160 orang Sudah submit jawaban Dari 500 orang Ini juga efek digitalisasi ya Pak ya Kita bisa mengikuti seminar Seperti ini secara online Dimana saja ya Pak Betul Jadi jangan hanya buat nonton Tonton Youtube aja nih Tonton Youtube yang ditonton juga Yang gak jelas gitu ya Yang alay-alay Wow 225 sudah submit jawaban Menarik ini jawabannya Mas Harta ini Menarik Pak Kalau kita lihat kan Ini yang sebagian besar ini Seperti yang saya jawab dalam hati ini Pak Oh gitu ya Karena Kalau HP ketinggalan Pak Kita absen aja lewat HP Pak Ya itu Mending pulang Mending pulang Karena bisa dianggap gak kerja Itu gara-gara handphone ketinggalan Betul-betul Pak Sekarang makan di kantin kantor aja Bisa bayarnya kita melakukan via QRIS Pak Maka jaga baik-baik handphonenya Mas Harta Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai hilang Kalau sudah hilang pusingnya banyak Ke pusingan Ya 297 nih Dari 511 orang Menarik nih Kita coba lihat nih profilnya teman-teman Milenial ASN nih Dan menariknya juga Aksesnya lumayan banyak ya Mas Harta yang pakai Berapa jam di akses internet Betul Pak Memang Ada beberapa gadget kan Sekarang memang ada itu Pak Menampilkan data Pak Terkait berapa lama sih Kita buka handphone dalam satu hari Adalah satu merek Smartphone tertentu ya Pak ya Itu memang sebagai reminder Pak Buat kita Pak Betul-betul Itu berapa lama Tapi ya nggak kapok-kapok juga Tetap aja Hanya sebagai pengingat saja ya Pak Cuma PO Cuma Oh Begitu Dan bahkan sudah pakai smartwatch Tetapi orangnya nggak smart Karena ada orang yang dipakai Itulah perlunya kita ikut seminar Atau webinar ini Pak Banyak yang pakai jam pintar ya Jamnya aja pintar gitu kan Tapi data-data yang ada di dalam situ Nggak pernah digunakan Tapi belum high touch itu Pak Oke ada 329 331 Wih banyak Lumayan nih Responnya berbiasa Pak Silahkan disimpan nanti Teman-teman ASN Talent Academy Menunjukkan profilnya Kawan-kawan yang ada di sini Seperti ini 335 335 Oh Whatsapp menjuarai Iya Wow You cannot leave without Whatsapp Yang lain padahal masih banyak Cuma nggak saya sebut aja Yang lain mungkin ada juga yang nggak ada di sini Betul Pak Ini mayoritas lah menggunakan ini Pak Tapi ada perbedaan generasi Perbedaan menggunakan sosmed Pak Iya Angkatan jauh di atas saya Rata-rata Facebook Mungkin termasuk angkatan Bapak ya Pak ya Iya Tapi ya itulah Lama-lama capek juga ya Di Facebook Sekarang Instagram Pak Tapi tergantung tujuannya ya Tergantung tujuannya kita Kadang-kadang kita Eksistensi kita di media sosial itu Motifnya macam-macam Ada yang untuk flexing Ada yang untuk Apa Sharing Karena banyak hal yang Bagus yang kita tidak ingin Kawan-kawan kita Tidak ikut belajar dengan kita Ya Ada juga yang Ya lucu-lucu lah alasannya ya Menarik ini Oke 347 nih Kita tunggu sebentar Mas Arta ya Oke 66% nih berpartisipasi Yang tidak berpartisipasi mungkin Lagi sedang nyetir Sehingga kita bisa fokus membaca Kita maklumi Ini sudah luar biasa Pak Di atas 60% Pak Responnya Pak Ini sudah 351 67% sekarang ya Oke Saya sambil terusin ya Saya sambil terusin Oh sorry Saya harus Saya coba sebentar Nanti kalau saya terusin Saya tutup Saya tidak bisa tayang Kita bisa bahas Ya Terus kita tunggu Yang lainnya Menjawab tujuh pertanyaan Harusnya tidak sulit Karena ini Kalau ada kuis gitu Cepet-cepetan Ini yang cepat yang menang Jadi Ada yang Komen di chat Menarik banget nih Pak Dari Nizamuddin Anwar Pak Wih terima kasih Mas Nizam Terima kasih Jantung serasa lebih cepat Berdetak Nyanya-nyanya Takut ketahuan istri ini Pak Oh ini ada alasan tuh Yang tadi Takut dikepoin tadi Dikepoin Pak Betul Pak Ada dua orang sih yang jawab Berarti mungkin tuh bukan Bekas menang Mas Nizamuddin Absensi sudah pakai aplikasi Selamat Anda Satu nasib dengan saya Dan ada juga absensi Yang berbasis lokasi lagi Ketahuan ada di mana Sekarang rata-rata gitu Pak Saya tahu Anak-anak milenial Ada juga yang lebih cerdas Jadi pakai GPS di kunci dia Log GPS-nya Dan dia selalu ada di kantor Padahal orangnya lagi ada di puncak Jadi Ini mestinya kantor harus aware Dengan yang kayak gini nih Jadi kalau Absensi yang berbasis lokasi Masih juga yang Ada yang lebih jago dari kita Mengakali sistem itu Itu Pak Sebagus-bagusnya sistem Kalau budayanya nggak dirubah Pak Kayaknya percuma ya Pak Oke Ini sepertinya Sudah mulai slow naiknya Saya akan setahu aja dulu 367 orang sudah menjawab Dan 70% Ini hanya Sekedar untuk Apa ya Apa-apa ya Gambaran singkat saja Ayo mari kita sama-sama lihat ya Saya akan akhiri poll-nya Akhiri poll-nya Dan kita lihat sama-sama Bisa lihat sekarang Di layar masing-masing Nah Coba kita lihat nih Ketika Anda berangkat ke kantor Di tengah perjalanan Anda menyadari Bahwa smartphone Atau HP Anda Ketinggalan di rumah Apa yang akan Anda lakukan Nah 89% mengatakan Akan pulang ke rumah Ambil Ya kan Ada satu yang Ada beberapa orang 11% mengatakan Biarin aja HP tetap di rumah Ini pasti ada alasan juga Kalau pulang terlalu mahal Atau naik kereta Jadwal ini udah nggak ada Jadi Ini mengindikasikan bahwa Kita tidak bisa Hidup tanpa HP Sepertinya Nomor dua Jika Anda menjawab B Anda pulang ke rumah Dan ambil HP-nya Kira-kira kenapa Alasannya Alasannya yang paling Tinggi adalah 96% mengatakan HP merupakan Sarana Pelengkap Kelengkapan kerja saya Jadi yang sangat Vital bagi saya Jadi Kita terpikirnya Nggak bisa terlepas Dari HP Kemudian Ada yang bilang Nggak bisa tenang nih Kalau nggak ada HP Di dekat saya Jadi kayak Mati kutu Mati gaya gitu kan Ada banyak yang seperti itu Tapi ada juga Berapa orang yang takut Dikepuin sama Istri atau pasangan Di rumah Apalagi kalau HP-nya Tidak di Password Tidak di lock Lebih seserangan jantung Tapi kalau ASN yang sekarang Di sini kan Udah nggak ada yang seperti itu Baik-baik semua Jadi aman Nomor tiga Berapa jam dalam sehari Anda terhubung Dengan menggunakan internet 52% Mengatakan Ada 8-10 jam Lebih dari separuh Ada yang mengatakan 6-8 jam sehari Kebayangkan Anda lebih butuh Paket data Daripada nasi Dalam sehari 3-6 jam sehari 3-6 jam sehari Mengatakan 8% Satu yang mengatakan 5 yang mengatakan Kurang dari 3 jam sehari Ini bisa jadi Yang diduga adalah Bukan milenial Pasti bukan milenial Kemungkinannya Atau memang Pusatnya habis Kemudian nomor 4 Berapa jam dalam sehari Anda menggunakan internet Untuk akses sosial media Kebayang nih Sosial media Rupanya banyak juga Yang aksesnya 3-6 jam Selam sehari Kemayang juga Ada 36% Mengatakan begitu Ada yang 8-10 jam sehari Artinya You cannot live Without social media Kemudian Nomor 5 Sebutkan alasan utama Anda menggunakan internet Tiap hari Boleh milenial Lebih dari satu Mayoritas 86% Mengatakan Untuk menemukan Informasi baru Jadi untuk searching Di sana Dari sesuatu Nomor 2 tertinggi Adalah Untuk mencari ide Dan inspirasi baru Ini juga luar biasa Cari ide Ini sudah benar Penggunaannya Mas Harta Untuk cari ide Memukan sesuatu Mau menyelesaikan Masalah tertentu Yang ketiga terbesar Untuk memantau Berita dan peristiwa terkini Ketika ada peristiwa Penimbakan Kemudian peristiwa Rusuh di Arema Persebaya Itu pasti banyak Yang banyak monitor di sana Bahkan Berseriwaran gambar-gambar Yang bagian kecil lain Mengatakan Untuk segedar Mengisi waktu luang Ini pun juga Lumayan nih 29% Yang jawab begitu Dan Untuk belajar Keterampilan baru Nah ini yang saya salut nih ASN Merupakan Satu profesi tertentu Tetapi Jangan pernah Menghentikan Anda Untuk menjadi Apa yang Anda inginkan ASN Bisa juga Jadi YouTuber ASN Bisa juga Menjadi pendagang online Tapi tetap bisa dilakukan Jadi Keterampilan baru Terkait dengan Apa yang Anda senang Dan penting juga Agar tetap terhubung Dengan teman Jadi Anda tidak bisa Sendirian Sekarang gaulnya Karena gaul Anak-anak milenial sekarang Dengan Main game bareng Masing-masing Mulai di rumah Jam 11 malam Sampai bisa jam 3 pagi Mereka main bareng Bisa ketawa ke TV Tidak perlu duduk Di post-cambling Jadi duduknya di rumah Masing-masing Nomor 6 Platform social media Yang mana yang Paling sering Anda gunakan Paling tertinggi adalah Whatsapp 96% Berarti Mas Harta Kalau udah kelihatan Polanya seperti ini Komunikasi lewat Whatsapp ini Paling cepat Untuk komunikasi Sama teman-teman ASN milenial Ini kalau ada apa-apa Diblash melalui Whatsapp Nyampe itu Instagram Jadi ga heran Kalau sekarang Yang ikut udah lumayan banyak Acara-acara ASN Karena aksesibilitinya Lumayan tinggi 70% dari Teman-teman disini Menggunakan Instagram Facebook Sebagian Udah mulai Kecil Mungkin generasi saya Yang dulu Tapi saya juga udah Mulai ga menggunakan TikTok Ini juga lumayan banyak 16% Mereka yang pake TikTok Maka ga heran Kalau liat milenial Milenial lagi Di tempat-tempat bagus Mereka main TikTokan Sama temen-temennya Joke-joke di tempat Di pojokan Ruangan Telegram Masih juga ada yang pake Terakhir Platform digital Bisa digunakan ASN Sebagai sarana inovasi Guna meningkatkan layanan Bagi masyarakat 77% Mengatakan Sangat setuju Sangat setuju Berarti jangan lupa Temen-temen anda Sangat setuju Anda sendiri adalah Bagian dari disini Oleh karena itu Bagaimana anda menggunakan Platform digital itu Untuk meningkatkan layanan Bagi publik Nah pake Kemudian 23% Mengatakan setuju Berarti intinya adalah Setuju dan Sangat setuju Tidak ada yang tidak setuju Betul kan Baik Kita stop Ini adalah profilnya Temen-temen Millennial ASN Yang hadir di Acara kita hari ini Saya lanjutkan dengan Slide saya Sudah tahu profilnya Tadi Mas Harta Menarik juga kan Tadi sebenarnya tidak Surprising ya Tidak mengejutkan ya Ya betul Pak Kayaknya sudah Kebaca juga ya Kebaca gitu ya Nah ternyata Kalau secara nasional Profilnya seperti apa sih Ini berapa jam Yang dihabiskan Menggunakan media Di Indonesia ini ya Ini yang Yang ada di Indonesia Datanya Berapa jam sih Mereka pake untuk Apa Mengakses media-media Ternyata Mereka Akses internetnya Ada 8,36 jam Kurang lebih Ini rata-rata ya Rata-rata Setiap hari Ini disurvey ini Respondinya adalah Umur 16-64 tahun Menggunakan media Dan berapa device 8,36 menit 8 jam 36 menit Nah yang menarik lainnya adalah Mereka menggunakannya Sebagian besar itu adalah Untuk sosial media 3 jam 17 menit Lainnya Bisa untuk nonton Broadcast streaming Bisa untuk Baca Baca di media Di koran Koran digital Atau mungkin juga Untuk dengerin musik Atau mungkin juga Untuk Mendengarkan radio Tapi melalui handphone Melalui aplikasi Digital radio Nah ini berapa jam Koran ini tergambar Dengan yang survei yang tadi juga Nah alasan utama Kenapa menggunakan internet Tadi Salah satu Paling besar adalah Untuk Mencari informasi Nah kalau kita lihat Lima terbesarnya Lima terbesarnya adalah 80% mengatakan Untuk cari info Untuk searching Jadi kalau mau Pengen tahu Cari sesuatu Bahkan kalau sakit pun Sekarang Sudah banyak yang Diagnosa sendiri Pakai internet Mas Harta Jadi kalau ada Nyeri dada ini Jadi kejala nyeri dada Diketik di internet Ini kejala apa ini Mereka langsung tahu Ini kayaknya Jangan-jangan jantung Jangan-jangan apa Jadi Mereka Mencari informasi Dengan menggunakan internet Mayoritas 80% Kemudian Mencari inspirasi Ini salah satunya Dengan menggunakan Internet Kemudian Untuk bisa Terlalu terhubung Dengan teman Dan keluarga Menggunakan Whatsapp Media sosial lainnya Dan juga Isi waktu luang Ini juga 63% Dan Untuk mengikuti Berita-berita terkini Ada 61,4% Nah yang lainnya Dengerin musik Nge-game Untuk belajar Untuk meeting Kita lihat Education and study Kecil Hanya 44,1% Kemudian Sharing opinion Kecil hanya 39% Nah berikutnya Berapa sih jumlah Pengguna sosial media Di Indonesia Kalau kita lihat Trendnya Menurut data ini Yang dia melakukan Service setiap tahun Dari tahun 2014 Hanya sekitar 62 Mil 62 juta Sekarang Sudah 190 juta Lebih Pengguna media sosial itu Jadi Kalau Ini menjadi Pertanda bahwa Penjual Pengiklan Itu akan banyak Pakai media sosial Untuk menjual barangnya Anda pun Kalau Anda punya Dagangan online Akan efektif Kalau jualnya Melalui media sosial Karena ikannya Banyak di sini Mana Social media platform Yang paling banyak Digunakan Terbesarnya Ternyata benar Whatsapp juga 88% Lebih Menggunakan Whatsapp Keduanya adalah Instagram Ketiganya Facebook Kemudian TikTok Telegram Dan Twitter Dan ini Yang terjadi Dalam kelompok ini Tadi juga mirip-mirip Dengan yang ternyata Survei secara nasional ini Nah Apa sih Kira-kira Yang dimaksud Dengan literasi digital Ada banyak Definisi Yang ada di sana Definisi Menurut UNESCO Ada Definisi Menurut Apa namanya Kominfo Juga ada Nah Secara umum Mereka akan Mendefinisikan sama Bahwa literasi digital Adalah Pengetahuan Dan Kecakapan Ini Dengan Kompetensi Atau skill Knowledge Dan skill Elemen kompetensi Ada tiga Knowledge Skill Dan attitude Untuk menggunakan Media digital Alat-alat komunikasi Atau jaringan Dalam menemukan Menemukan sesuatu Mencari Searching Kemudian Mengevaluasi Menggunakan Atau membuat informasi Bahkan ketika Anda Membuat bahan paparan Representasi Anda banyak riset Dan melakukannya Dengan menggunakan Media digital Dan memanfaatkannya Secara sehat Bijak Dan cerdas Ini kata kuncinya Kalau memanfaatnya Secara jahat Maka ya Ini bukan literasi Ini bukan kejahatan digital Tapi memanfaatkan Secara sehat Untuk kepentingan-kepentingan Yang positif Misalnya belajar Berjualan Berinteraksi sosial Dan cerdas Cermat Tepat Dan patuh hukum Kata kuncinya Jangan lupa Di dalam Berinteraksi dengan Media sosial pun Ada hukum Yang berlaku di sana Dan Gunanya adalah Dalam rangka membina Komunikasi dan interaksi Dalam kehidupan sehari-hari Nah Di dalam Menurut versi Kominfo Ada empat pilar Literasi digital Yang pertama adalah Digital skills Jadi adalah Kemampuan kita Dalam memahami Perangkat keras Dan perangkat lunak Teknologi informasi Dan komunikasi Serta Sistem operasional digital Jadi Semakin banyak Anda paham Beberapa Kalau dulu ada Operating sistemnya Ada DOS Ada Of Ada Mikros Yang ada Symbian Ada ini Sekarang udah ada Android Ada Mac Pakai Kemudian Perangkat lunak Juga begitu Banyak sekali Jadi ini adalah Kalau dikatakan Kita memiliki Digital literasi Yang bagus Dalam konteks Digital Skill ini adalah Satunya adalah Kemampuan kita dalam Menggunakan Perangkat digital Yang kedua adalah Pilar yang kedua adalah Digital culture Jadi Bagaimana kita bisa Mampu membangun Awasan kebangsaan Berinteraksi di ruang digital Dengan mengutamakan Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Kebangsaan Dan tetap menjunjung tinggi Etika Jadi kita di dalam Pilar Pilar yang kedua Di sini Pentingnya kita Di dalam Berkomunikasi Kemudian berinternet Kita tetap berusaha Untuk membangun Awasan kebangsaan Kemudian Keberagaman Kemudian Kebinekaan Dan juga Dengan Pancasila Yang ketiga Pilar yang ketiga adalah Digital ethics Etika digital Itu apa? Kemampuan kita dalam Menyesuaikan diri Dengan Dengan harapan-harapan Sosial Dengan Etika-etika yang berlaku Di masyarakat Jadi Dalam berpikir rasional Dan mengutamakan Etiket Dan mengutamakan Etika dalam Berinternet Dan yang terakhir Tadi yang disampaikan oleh Mas Harta tadi Bahwa yang lemah itu adalah Pilar yang keempat Digital safety Yaitu meningkatkan Kesadaran perlindungan Dan keamanan Data pribadi Jadi kadang-kadang Kita dikirimin link Form Untuk dapat hadiah 15 juta Dari TikTok Padahal kita Tidak punya akun TikTok Katanya dapat hadiah Dari TikTok Disuruh ngisi Informasi disana Dan ada yang mau ngisi Karena berharap ini benar Ini soal safety Ini penting sekali Untuk kita perhatikan Jadi kalau tadi disebut Mas Harta Bahwa indeks literasi digital Kita itu dalam Kategori sedang 3,49 Ini Berdasarkan survei Yang terbaru 3,49 Termasuk kategori sedang Dari skala 5 Dan ini pun Masih lebih rendah Dibandingkan dengan Singapura Malaysia Dan Thailand Dan kalau kita lihat Tadi jelaskan Mas Harta Yang rendah Pilar terendah Adalah 3,1 Ini adalah Pilar digital safety Jadi yang terkait dengan Keamanan data-data Pribadi kita Nah kenapa sih ASN mesti melek digital Kenapa kira-kira Nah ini penting nih Buat teman-teman ASN Pertama Dengan Anda Being melek digital Dengan Anda Mempunyai literasi digital Yang bagus Ada peluang kita Untuk bisa Melayani publik Dengan cara-cara yang baru Kenapa Anda bisa mengadopsi Media digital Sarana digital Aplikasi digital Untuk melingatkan Layanan publik Kemudian E-government Nah kalau memang Gak perlu datang Ke kantor Gak perlu datang Ke kantor pemerintah Kantor-kantor Layanan publik Kenapa mesti datang Sehingga kita bisa Lakukan dari rumah Ngurus Dan saya juga Merasakan yang Terkait dengan Pelayanan ini Contoh ketika KTP saya hilang Sekarang Waktu zaman COVID Saya tidak perlu datang Ke balik-balik kota Untuk minta print Penggantian Cukup Setelah keterangan Polisinya disken Kemudian kita upload Ada jalur di sana Kemudian kita upload Nanti kita dapat Link QR code Kita datang Ke ATM Mesin KTP Kita cita sendiri Datang ke Depok Mall Ditos ini Kemudian kita cita sendiri Dan sangat cepat Kebayang Kalau kita gunakan Teknologi untuk Kepentingan-kepentingan Pelayanan semacam itu Orang tidak perlu Ngantri Namun sayangnya Karena kita Reiterasi di Direkti rendah Di situ harus Tetap disiapkan Seorang petugas Untuk mandu Harusnya Someday Dikasih mesin boot Atau Seperti ATM Anda masukin Data datanya Tidak lama Keluar KTPI barunya Sudah dicetak Di situ Sehingga Otomasi dan Digitalisasi layanan Itu akan makin banyak Kalau Anda melihat digital Kemudian paperless Tidak usah lagi Lampirannya berjibun Tebal-tebal Untuk ngurus apa Ngurus surat Kelakuan baik Lampirannya banyak banget Sudah paperless Kemudian lebih inovatif Cara-cara pelayanannya Dan itu juga bisa Meningkatkan Akuntabilitas publik Jadi ketika itu Semua dilakukan By system Orang akan tahu Bahwa ini Tidak bisa di cheat Karena melalui Sistem semua Semua terekam Dan mencegah korupsi Kita tahu Kalau prosesnya Bisa dilakukan Dengan sistem Bisa di tracking Melalui sistem Jadi tidak perlu Bayar ke tiap meja Untuk mendapatkan layanan Ini yang Akan bisa mencegah Korupsi juga Tingkatkan pendapatan Daerah Jadi kalau daerah Punya potensi Pariwisata Potensi industri Dengan menggunakan Media digital Kita promosikan Maka bisa jadi Pendapatan daerah Juga akan meningkat Ini teman-teman Yang ada di Kementerian Pariwisata Atau kementerian Yang mengurusi Bagian Apa namanya Destinasi wisata Saya kira bisa Menggunakan juga Media ini Kemudian yang kedua Adalah kepentingan Individu CISN itu sendiri Yaitu apa Lifetime learning Dengan Anda melihat digital Anda punya resource Yang unlimited Di internet Anda bisa belajar Dari mana saja Dan kapan saja Kenapa Orang dewasa itu Katanya Belajar kalau perlu Jadi kalau gak perlu Dikasih belajar Juga gak mau dateng Hari ini yang hadir Berapa ratus Ini artinya Mereka merasa perlu Kecuali kalau disuruh Atasannya Ini beda lagi Jadi kalau merasa perlu Pasti ini Jadi nanti Kalau ini mendapat ilmu beneran Tapi kalau enggak Karena disuruh atasan Atau karena absensi Beda Jadi Lifetime learning Kebayang Bapak dan Ibu ASN Millennial yang ada disini Kalau Anda gunakan Media digital untuk belajar Resource-nya banyak Mulai dari Udemy Coursera LinkedIn Learning Kemudian juga ada Youtube Cari tutorial Bagaimana cara jualan online Ada disana Bahkan cara ngelas Kalau Anda pengen Bisa ngelas pagar sendiri Anda bisa cari disana Kemudian untuk personal branding Dengan Anda aktif Di sosial media Anda punya portfolio Yang terus bertambah Di dalam Instagram Anda Diisi dengan hal yang baik-baik Branding Anda akan naik Anda akan dikenal sebagai Pakar apa Anda akan dikenal sebagai Orang yang jago apa Karena kelihatan disana Brandingnya Untuk problem solving Juga lebih kreatif Karena Anda banyak Terinspirasi dari media digital Dapat ide-ide Dapat insight Sehingga Anda lebih kreatif Dalam menelesaikan masalah Karena kunci kreativitas itu Katanya ada tiga Mas Harta Jadi Kata Tung Desemwaring itu ada tiga Yaitu ATM Amati Tiru Dan modifikasi Jadi Tidak usah perlu Menemukan seperti Rocket Science Kalau Anda ingin membuat Sesuatu yang baru Amati punya orang Amati yang ada di sekitaran sana Kemudian Anda tiru Modifikasi dikit Jadi barang baru Demikian juga Anda studi banding Keluar negeri Sebenarnya dalam rangka ATM juga Sebenarnya kan Bapak-bapak yang Para ASN Studi banding Ketempat lain Kepemda lain Dalam rangka ATM juga Mengamati Tiru dan modifikasi Jadi belajar secara mandiri Karena kalau kita lihat Di dalam Apa namanya Terkait dengan pengembangan kompetensi Di PP17 tahun 2020 Tentang Manajemen ASN Maupun di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN Di sana Pengembangan kompetensi itu Minimal 20 jam Setahun 20 jam itu tidak banyak Kalau kebayang Kalau Bapak dan Ibu disini Tidak pernah akses online Untuk belajar Artinya ilmu Anda Tidak bertambah Jadi kalau Cuma 20 jam apalagi Mungkin nunggu di training Dibayari oleh kantor Tidak akan dapat apa-apa Anda tidak kemana-mana Orang yang hebat sekarang Bukan benar-benar hebat Karena dia tahu lebih dulu Karena dia baca lebih banyak Karena dia Akses lebih banyak Bapak dan Ibu harus punya Cara rahasia Untuk belajar Tanpa orang lain tahu Pokoknya tiba-tiba bisa Itu penting Tidak pernah tahu Belajar coding Tidak pernah tahu Belajar programming Ketika Suatu saat Dia bisa punya aplikasi Yang dia develop sendiri Kenapa tidak? Karena Bapak dan Ibu Bisa belajar di dalam Learning platform Yang ada di internet Berikutnya Kenapa mesti melihat digital? Pertama Kalau ASN itu melihat digital Itu akan mampu Mengkomunikasikan Pembangunan-pembangunan Ke seluruh Indonesia Ke seluruh warga negara Jadi komunikasi pembangunan Bisa melihat Instagram Bisa melalui Facebook Bisa melalui Channel-channel yang lain Video bahkan Dan komunikasi kebijakan Ketika ada kebijakan baru Kalau Anda melihat digital Anda bisa bikin TikTok kontennya adalah Introduction tentang kebijakan baru Aturan baru Anda bisa bikin konten di YouTube Anda post di YouTube Kemudian orang akan melihat Maka ini komunikasi kebijakan Akan lebih mudah Mengelola krisis informasi Ini juga penting Pada saat ada krisis informasi Salah satu caranya adalah Dengan menambah informasi Yang positif Itu lebih banyak di internet Ketika Anda mau ngetik Nama Anda sendiri di internet Anda ketik namanya Coba cari di internet Apa yang keluar Itu menggambarkan Brand Anda seperti itu Anda ketik nama kantor Anda sendiri Apa yang keluar Kalau banyak yang disuang Ketik satu nama Yang keluar adalah Kejahatan ini Atau kasus ini Artinya Brand Anda sudah Hancur di sana Supaya tidak begitu Maka Upload Pajam saja hal-hal yang positif Yang negatif tentang Anda Jangan Karena itu akan dibaca Lifetime Seumur hidup Anda Jadi ISN muda Saya pesan saya Jangan pernah bikin Konten negatif Di Instagram Di internet Di Facebook Karena orang akan baca Dan ketika Anda Mau promosi Jadi kepala bidang Apa Ditelisik ke situ Oh orangnya ternyata Attitudenya buruk Jangan sampai itu Menjadi penghambat Karir Anda ke depan Jadi untuk institutional branding Ini juga ketika Anda yang berada Di bawah kementerian tertentu Pariwisata LAN Bisa membranding Institusinya Dengan menggunakan Media digital juga Ini kenapa penting Jadi alasan-alasannya Nah ASN yang cerdas Itu salah satunya adalah Ada beberapa jiri Yang cerdas Digital Dia harus keluar Dari zona nyaman Jadi zona nyaman Maksudnya apa Sekarang job desa Sudah laksana Kerjaan sudah selesai Karir begini-begini aja Ya udah ngapain Yang kantor Jadi kantor Ke kantor Hanya pulang jam 8 Sampai jam 5 Yang diwajibkan saja Anda harus keluar dari situ Ilmu-ilmu juga Nggak nambah Karena Anda nggak pernah belajar Di intern Nggak pernah belajar Hal-hal baru Ilmu baru Maka Pesan saya adalah Seluruh ASN muda Ayo Keluar dari zona nyaman Yang berikutnya adalah Kita harus berkomitif Untuk menunjukkan Produktivitas yang tinggi Produktivitas Jadi kalau dalam sehari Kita bisa menyelesaikan Berapa tugas Kita harus bisa Melampaui harapan itu Kita harus Exceed the expectation Karena kalau nggak There is no difference Between you and the other people Dengan Anda dan orang lain Nggak ada bedanya Artinya Anda tidak outstanding Belajar skill baru Ini juga ASN milenial sekarang Harusnya bisa Belajar ilmu-ilmu baru Tanpa harus menunggu training Di biayai kantor Atau tanpa harus menunggu training Yang diselenggarakan di hotel Karena nginep Atau karena di Bali Atau karena di Jogja Tetapi Anda bisa belajar Anytime Kemudian Continuous learning Jadi ketika belajar ini Tidak mengenal umur Teman-teman semua ASN Saya kira Bisa melakukan ini Dengan terus belajar Belajar dari mana saja Dari berbagai sumber Kemudian Apabila Anda bisa menunjukkan Personal excellence Jadi dengan Anda membangun Keunggulan-keunggulan pribadi tadi Maka Anda akan Di-perceive oleh Public Oleh orang sekitar Anda Anda punya keunggulan Anda orang hebat Anda orang yang produktif Nah Oleh karena itu Dengan orang-orang yang punya Kompetensi tadi Juga bisa memberikan Layanan yang Bagus Layanan yang excellent Service excellent penting Bagaimana kita melayani publik Dengan menggunakan Teknologi Dengan menggunakan Media digital Maka itu akan Menjadikan Kepercayaan publik Kepada ASN meningkat Kemudian Anda cari itu Challenging project Jadi di kantor Anda Lagi ada project apa Kalau memang Boleh daftar Anda register Pak boleh saya ikut Project itu Saya ingin terlibat Di project itu Kenapa Anda ingin membangun Portofolio Portofolio achievement Jadi makin Anda Terlibat di project-project Project baru Misalnya Inisiatif untuk membangun Sistem apa Inisiatif untuk Perbaikan apa Di kantornya masing-masing Cari kesempatan itu Karena Kalau Anda Nunggu dikasih Kadang-kadang lama Tapi Anda menjadi Voluntir salah satunya Menjadi relawan Jangan mikir bahwa Pak Gak ada gajinya Gajinya gak nambah Maka ilmu Anda Juga gak akan nambah Dan yang penting lagi adalah Anda kerja Beyond job desk Job desk Anda apa Jangan pernah peduli Dibatasi dengan job desk Karena itu Selembar kertas Jadi kalau Anda Dibatasi oleh job desk Pak Kerjaan saya Itu kerjaannya itu Maka ketika Anda Dimintai tolong Untuk mengerjakan Untuk bantuin Dan Anda menolak Kesempatan itu Gak akan datang dua kali Jadi Teman-teman ASN semua Jangan terbatasi oleh Job desk Anda Oleh tupok si Anda Tapi kalau ngomongin Otoritas memang harus ada Orang yang Bertanggung jawab Tetapi Dalam konteks Semangat belajar Anda harus Terkejar Beyond job desk Nah Di dalam kita Bermedia digital Itu Banyak yang merasa Bahwa dia merasa aman Karena dia mengoperasikannya sendiri Padahal Ada Media digital itu adalah Seperti Extended reality saja Realitinya misalnya Anda sebenarnya Diberada dalam Kerumunan besar Yang tidak Anda lihat Ketika Anda mencet Tombol di handphone Tombol klik Atau tombol share Sebenarnya Anda tidak sendiri Teman Anda banyak Di luar sana Sehingga jangan lupa Ada rambu-rambu di sana Ada aturan Yang harus kita patuhi Yaitu Undang-undang Tengah dengan transaksi elektronik Jadi Perhatikan Apa saja yang boleh Apa yang tidak Jadi rambu-rambu itu adalah Merupakan Norma yang harus kita ikuti Jangan pernah merasa Bebas Karena tidak terlihat Sehingga Anda merasa Tidak pernah dilihat Orang lain Karena identitasnya Pake identitas fake Salah satu Ciri-ciri Apa Yang memungkinkan Melakukan kejahatan Adalah ketika Identitasnya banyak yang palsu Dengan nama yang bukan sebenarnya Dengan foto yang bukan sebenarnya Pasti ada maksudnya Kenapa pakai fake identity Berencana melakukan Ujaran kebencian Orang tidak melihat Ketika melakukan kejahatan Dia berharap Tidak bisa di trace Padahal Bisa Jangan lupa Tetap gunakan Bahasa yang baik Dan sopan Karena Anda berada di Ruangan besar Cuman Anda berada Sendiri di ruangan Tapi Anda berada di Ruangan yang sangat besar Yang bisa dilihat oleh orang lain juga Hindari Sarah Ketika kita ngomongin Suku, ras, dan agama Etnis Hindari itu Karena begitu ada Perlibatan Ada pertengkaran Di sana Anda terlibat Akan saling bully Pornografi juga begitu Ketika Anda Forward Tadinya iseng-iseng Itu bisa jadi Perunung Jadi kriminal Dan jangan lupa Sebelum sharing Periksa kebenaran Faktanya Karena banyak Menurut Catatan Itu ada Sekitar 34.000 Media yang Maksud sebagai Platform berita Tetapi setelah Direview oleh Dewan Pers Indonesia Tidak lebih dari 300 mereka yang Benar-benar bisa Credible Dan menyampaikan Beritanya Jadi periksa Kebenaran fakta itu Dengan tidak langsung Share Kalau Anda mau share Pastikan Anda Sudah baca semuanya Jangan lihat judulnya Menarik ini di-share Padahal di belakang Ada hal-hal yang buruk Sebenarnya Kemudian Menghargai karya Orang lain Jadi ketika kita Di media internet Kita ada Tulisan Ada karya Ada foto Ada video orang lain Hargai Mereka yang sudah berkarya Karena mereka juga punya Hak untuk dihargai Jadi kalau mau ambil Ijin Jangan mengumbar Info pribadi Nah ini juga penting Ada etika Jangan memberi info pribadi Misalnya Ada juga yang anaknya Mau masuk sekolah Hari pertama Di playgroup Di selfie dengan mamanya Ini dedek Siapa namanya Dedek Noval Kuliah sekolah Di TK Ini Di ketahui Ada nama anaknya Nama anaknya Di sana di ketahui Sekolahnya di mana Di ketahui Kenapa Peluangnya Bisa jadi Kalau ada orang penting Bisa jadi target penculikan Penculiknya datang Sudah bisa menyebut Namanya Nama ibunya siapa Tinggalnya di mana Kemudian bisa membawa ke warna Dan minta tebusan Maka hati-hati Info pribadi Termasuk foto-foto pribadi Foto keluarga Hindari kekerasan Atau bullying Jadi ketika teman-teman Berada di media sosial Yang sering terjadi adalah Begitu satu orang Men trigger Dengan diskusi panas Dengan kata-kata Menyakitkan Yang lainnya Balas Tidak akan ada habisnya Karena orang saling bully Yang penting lagi adalah Gunakan font Jenis huruf Atau diksi yang sesuai Ketika Anda ngirim email Kebayangkan Ngirim email ke atasan Anda Berbeda dengan Ngirim dengan teman Anda Ketika Anda menggunakan Diksi yang alay Atau Dan banyak emoticon di sana Akan dipersersifkan Anda kekanak-kanakan Juga jenis font Ada juga yang ngirim email Semuanya font-nya capital letter World of capital semua Waspadai Ini dipersepsikan Ketika Anda kirim atau terima email Dengan semuanya capital letter Anda seperti diteriakin Shouting Apalagi menggunakan Tanda-tanda seru yang banyak Tanda-tanya yang banyak Indikasi marah nih orangnya Jadi ketika memilih Jenis font Capital Atau Jenis tertentu Itu mengindikasikan Sebenarnya Mengrepresentasikan emosi Nah Ketika kita berinternet Jangan lupa Selalu ada Jejak digital Kalau kita pergi ke manapun Selalu ada jejaknya Di internet Bukan berarti kita bebas Karena kita gak kelihatan Maka Hati-hatilah ketika Posting info pribadi Termasuk Nomor telepon Alamat email Kemudian Apalagi nomor rekening Nah apalagi yang Ada identitas keluarga KTP KK Hati-hati Dan juga Hati-hati ketika posting Ujaran kebencian Karena apa? Itu tidak akan pernah dihapus Karena sudah dibaca oleh orang lain Atau mungkin sudah Di-screenshot orang lain Untuk menjadikan Sebagai barang bukti Jadi ketika Anda Menyampaikan ujaran kebencian Di internet Ingat kasus dulu Ketika kejadian Ada istri Salah satu perwira tinggi Di satu daerah Dia memakai-makai Atasannya Atau memakai-makai presiden Sehingga akhirnya Suami dia yang dicopot Kenapa? Karena Jejak digitalnya Gak akan hilang Sekali posting di publik Susah dihapus Karena Anda mungkin Sudah bisa menghapus Tetapi orang lain Sudah menyimpannya Nomor teleponnya Sudah ketangkap Emailnya sudah Jadi Bending dipikir ulang Ketika Anda mau posting Berikutnya adalah Banyak kasus yang awalnya Dari iseng-iseng Jadi Iseng-iseng posting Curhat Ngomong tentang Sebenarnya ngedumel saja Di Instagram Atau di sosial media Akhirnya berhuyung Dipanggil polisi Karena dituduh Pencemaran nama baik Ada satu contoh Yang viral juga Tentang ibu-ibu Yang mengeluh Tentang layanan Di sebuah rumah sakit swasta Kemudian akhirnya Berhujung dengan Kasus kriminal Nah Yang lain Selain itu adalah Kenapa Mesti hati-hati Ketika posting Di media sosial Atau di platform Seperti di LinkedIn Karena apa? Itu gambaran Reputasi personal Anda Ada di sana Jadi kalau Anda Di internet Anda posting Hal yang positif Tentang karya-karya Baik Anda Tentang hal yang baik-baik Anda akan dipersis Sebagai orang baik Tetapi kalau di sana Ujaran kebencian Memaki-maki Ngomong jelek Kornografi Maka orang kan bisa lihat Orang seperti apa Dan itu bisa di-trace Pada saat Anda apa-apa Bisa dilacak semua Sekarang coba aja Anda ketik Nama teman Anda di internet Yang keluar apa Disitulah Apa brandnya dia Maka Seolah-olah itu Isilah Di internet itu Media digital itu Dengan hal-hal yang positif saja Yang negatif Hindarkanlah Kenapa Ada undang-undang ITE Di sana Jadi Undang-undang Melayu transaksi elektronik Apa yang dilarang Salah satunya adalah Menyebarkan Atau mendistribusikan Konten-konten Yang berbau pornografi Asusila Ini dilarang Kadang-kadang mungkin iseng Bisa jadi Begitu Anda mau share ke teman Begitu dilacak Anda adalah sumber awalnya Tadinya ini informasi rahasia Yang hanya untuk Pacarnya saja Tapi kemudian di share Maka ketika share Hati-hati di sana Ada ancaman 6 tahun penjara Atau dinda 1 miliar Maksimum Kemudian Yang lain Yang dilarang apa Menyebarkan konten-konten Berbau Perjudian Jadi judi online Jadi kalau misalnya ada Apa namanya Ujungnya adalah Semacam judi Maka Anda bisa terkena Apa namanya Ini sebagai pelanggaran Undang-undang ITE Dendarnya berapa Bisa pidana 6 tahun Atau 1 miliar Pencemaran nama baik Ini yang sering Jadi ketika Anda menyebut nama Ngomong jelek Tentang orang tertentu Dan dia tidak suka Anda bisa dilaporkan Sebagai pencemaran nama baik Kalau dulu kan harus Internet belum diakui Sebagai barang bukti Sekarang sudah bisa Anda pernah nulis jelek Dan itu akun Anda Diverifikasi benar Anda bisa kena pasal ini Pencemaran nama baik Jadi hati-hati Ketika menyebut orang Ketika Anda marah Marah di internet Meskipun Anda mungkin Tidak bermaksud Apa ya Jelek Tetapi kata-katanya jelek Bisa dipensepsikan seperti ini Kemudian pemerasan Jadi ada di internet Juga bisa digunakan Untuk pemerasan Jadi kalau orang yang Berusaha untuk mendapatkan Keuntungan pribadi Dengan meng Misalnya Ada juga yang Nagih hutang Dengan cara Disebarkan konten-konten Pornografi Ke akun teman-temannya dia Kemudian disampaikan Bahwa dia punya hutang Sekini dan Ngemplang Itu bisa dituntut juga Nah berikutnya adalah Hoax Anda menyebarkan hoax Hati-hati sekali Saya pesen kepada teman-teman Ketika Anda menerima berita Yang judulnya provokatif Hati-hati Cek lagi Ini salah satu ciri Judulnya adalah provokatif banget Anda baca dulu Isinya benar apa enggak Kalau Anda enggak yakin Cek di berita mainstream Di portal-portal mainstream Ada enggak berita itu Kalau ternyata ada Mungkin benar Ya mungkin benar Tapi kalau itu enggak pernah disebut Di mana-mana Bisa jadi itu hoax Atau Anda bisa cek ke Turnbackhoax.id Kemudian hate speech Ujaran kebencian Anda memakai pemerintah Memakai atasan Memakai polisi Dan ada yang menyebut nama Apalagi memasang foto Hati-hati di sana Anda bisa penyebaran yang baik Bisa juga ujaran kebencian Saksinya lumayan nih 6 tahun penjara Atau 1 miliar Kemudian ancaman kekerasan Atau teror Awas saya bunuh nanti kamu ya Kalau kamu enggak ngasih Saya bunuh Ini juga hati-hati Meskipun itu tulisan Kan enggak benar pak Saya kan enggak bawa pistol Tapi tulisannya ada Ini hati-hati Berikutnya Juga ada Yang diancam hukuman juga adalah Mengakses Mengambil Merata sistem milih orang lain Jadi kalau ada akunnya orang lain Anda masuk Anda bisa kena nih Atau akunnya pemerintah mana Anda masuk Anda bisa kena nih Melakukan penyadapan Mendengarkan percakapan Ini yang suka kadang-kadang Istri menyadap suaminya Atau teman menyadap Temannya yang dibenci Nah ini Hati-hati Yang boleh menyadap itu hanya polisi Ada KPK Yang semua yang ditetapkan dengan undang-undang Selebihnya enggak boleh Jadi kalau Anda mendapatkan informasi Yang dipoleh dari penyadapan Kriminal Kemudian Mengubah Merusak Memindahkan Membuka dokumen rahasia Jadi karena dokumen sifatnya rahasia Baik punya kantor Punya instansi Dan Anda buka Anda sebarkan Itu bisa kena juga Undang-undang ITE Kemudian berikutnya adalah Mengganggu sistem elektronik Jadi kalau Ada sistem perbankan Sistem pemerintahan Yang lagi jalan Anda bisa masuk Bisa akses Dan Anda gangguin sistemnya Di deface Di belokan Websitenya Anda bisa kena juga Kemudian menyediakan perangkat Keras maupun luna Untuk melanggar hukum Jadi kalau Anda menyediakan Fasilitas Tools untuk melakukan kejahatan Anda juga bisa kena Dan yang terakhir adalah Memasukkan dokumen elektronik Jadi ada gambar Dimodifikasi Wajahnya Wajahnya orang lain Ditaruh di badannya orang lain Kemudian dipakai lucu-lucuan Kalau orangnya enggak senang Bisa masuk pencemaran nama baik Nah Fake dokumen ini banyak Banyak foto-foto palsu Yang beredar di sana Maka sebaiknya hati-hati Nah Berinternet sehat Seperti apa sih Nah untuk bisa berinternet sehat Pertama Tetaplah beretika Yang perlu kita sadari adalah Ruang internet itu adalah Sama dengan ruangan fisik kita saat ini Itu hanya extended reality Seperti Anda bercermin Anda di dalam satu ruangan Ada cermin besar Fisik yang wujud Itunya adalah wujud realitas Anda Yang dicermin itu Anda gerak tangannya seperti apa Bergoyang seperti apa Cermin mengikuti Jadi Itu percerminan Anda Yang ada di dunia digital juga Teliti sebelum meneruskan pesan Jadi pastikan Dibaca dulu sampai habis Kalau sebelum Anda meneruskan pesan Jangan hanya baca judulnya Wah menarik ini Wah ini provokatif judulnya Di share Anda nggak tahu Di belakangnya Ternyata ada Memoncukkan seseorang Ada Mencemarkan nama baik seseorang Kalau Anda yang share Bisa jadi Anda yang kena Kemudian Kita sebaiknya juga lakukan Digital scumling lah Kita patroli Kalau ada di media Di grup-grup kita Grup WhatsApp kita Grup telegram kita Ada yang aneh-aneh Kita ingatkan Ini yang susah adalah Kalau yang melakukan itu Orang tua kita sendiri Ibu kita sendiri Atau bapak kita sendiri Terima mesej Di broadcast Di grup keluarga Padahal itu hoax Mau dikoreksi Ini ibu sendiri Nggak enak Nanti pikiran Nggak sopan Kurang ajar Wallop Tetapi Nggak dikoreksi Itu salah Jadi Pesan saya adalah Ingatkan juga Keluarga kita Untuk Berpikir sebelum Memforward Ketika posting Ketika ada selfie Dengan seseorang Dengan teman Anda Dengan bos Anda Dengan pejabat Hati-hati Jangan asal posting Kalau nanti ada kasus kriminal Yang melibatkan seseorang Dan dia ada di dalam situ Dia bisa jadi Pencemaran nama baik juga Nah Sebaiknya selfie dulu Jadi jangan sembarangan Upload foto selfie Kepada orang yang Di luar komunitasnya Berikutnya Hati-hati Ketika posting informasi Di media sosial Jadi apa yang Anda posting Itu akan dibaca banyak orang Kalau Anda posting Pasti ada tujuannya Dan Hati-hati Di internet juga banyak hoax Jadi yang banyak berita-berita bohong Tidak semuanya benar Kadang orang-orang yang awam Beranggapan bahwa Kalau di internet Berarti benar ini Gitu kan Apa yang disampaikan di internet Tentang pengubatan herbal Atau pengubatan alternatif Dianggap bahwa Karena ada di internet Pasti benar ini Padahal Anda belum ngecek Sehingga nggak heran Kalau suatu saat Dia ada konsumsi Herbal-herbal tertentu Akhirnya dia malah sakit liver Kenapa? Efek sampingnya dia nggak tahu Gitu Karena tidak pernah ada riset di sana Kemudian sebisa mungkin Kita sedekah jempol lah Kepada teman-teman yang sudah Posting hal-hal positif Dia posting Sharing tentang hal yang positif Kita like Kita share Nggak apa-apa Karena apa? Kita penuhi media digital itu Dengan hal-hal yang positif Supaya apa? Yang negatif ketimpa Jadi Waspada dengan clickbait Clickbait ini adalah Ketika ada judul Bombastis Provokatif Atau bahkan judulnya Nggak sesuai dengan isinya Hati-hati Kalau udah judul yang aneh-aneh Curiga aja dulu Itu kemungkinan Jadi clickbait Untuk menyebabkan hit saja Ada iklan di sana Yang bisa dapetinnya Jadi kejahatan digital pun Sudah mulai banyak Jadi mulai dari Spoofing Ini kayak mencari Spoofing itu adalah Mencari identitas Mencuri identitas Dengan mengirimin link Kemudian minta diisi datanya Nah begitu data dikirim Dia dapat datanya Dipakai untuk kejahatan Phishing juga begitu Phishing itu juga mirip Ini kalau orang katanya Mungkin phishing mancing Sebenarnya adalah Ini dengan cara Untuk mencuri identitas juga Anda dikirimin Apa namanya Seperti link Yang Anda harus isi Kemudian Di situ juga bahayanya Kadang-kadang dikirim malware juga Sesuatu yang berbahaya juga Bagi komputer Anda Kemudian penipuan OTP Atau one time password Jadi one time password Sekarang untuk transaksi Anda Di Bukalapak Di Tokopedia Di platform-platform Yang lain Sekarang udah pakai OTP Jadi hati-hati Jangan pernah di-share Karena apa Itu data rahasia Kemudian juga cracking Cracking ini masuk Ke komputer orang lain Secara ilegal Jadi Tujuannya apa Ya mencuri Data-data yang ada di sana Ada juga Di sana di mana Ada kode unik Sebenarnya Dalam komputer kan ada kode unik Dan Itu Cara menghindarinya adalah Dengan cara meningkatkan Sistem security-nya Kemudian ada juga Doxing Jadi doxing ada orang Yang dimublikasi Kemudian dibenci Di banyak orang Akhirnya ada orang tertentu Yang membuka dokumen dia Dokumen rahasia Alamatnya di mana Telefonnya berapa Dia ini siapa Sebagai apa Jabatannya Dipublikasikan secara masif Sehingga menjadi Orang ini menjadi Public enemy Atau menjadi rentan Karena datanya Semua dipublikasikan Yang namanya doxing Dan biasanya dikatakan dox Kemudian Injeksi SQL Injeksi SQL itu juga Untuk kejahatan yang lain Yang dilakukan oleh Orang-orang yang Mahir di sana Terutama untuk Mereka yang Sistem security-nya rendah Karena Atau karena developer Tidak menerapkan filter Pada Meta karakternya Atau sintak SQL-nya Jadi Mereka bisa bobol Masuk di situ Pemasuan identitas juga begitu Pemasuan identitas ini bisa Bisa Dulu ada jasa Pembuatan rekening Yang sebenarnya adalah Dia akan menggunakan Identitas untuk kepentingan yang lain Ternyata ada motif-motif Kejahatan juga Transomware Ini juga gitu Itu dilakukan dengan Meng-encrypsi Mengunci File atau data tertentu Sehingga Anda Bisa buka Untuk buka Anda harus bayar Bayar Apa namanya Tebusan Pertasan email atau situs Ini juga email Anda Hati-hati Banyak kasus Pertasan WhatsApp Dimana dia minjem uang Padahal yang minjem bukan dia Email Di-hack Kemudian dipakai untuk kirim Berita-berita Pernografi kepada atasan Kepada temannya Hati-hati Kemudian juga Pertasan situs Jadi situs tertentu Dipelokan Jadi ketika diakses Larinya bukan ke situs yang real Tetapi masuk ke situs yang Diarahkan oleh si hacker Carding juga gitu Carding ini Seperti nama istilahnya Itu adalah Dia mencuri Identitas kartu kredit Dengan Melalui phishing Nah phishing Cara-cara tadi Atau dengan cara Ketika ada transaksi Di 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 mall Hati-hati Anda ikuti Untuk kemana dia pergi Bawa kartu Anda Karena bisa dibaca Di reader yang lain Untuk mendapatkan Informasi pribadi Kartu rahasia Kartu kredit Anda Atau kartu debit Anda Dan setelah itu Dia pakai untuk transaksi Yang ilegal Kemudian Duplikasi situs Orang lain Ini juga dulu Marah Dengan Buat situs Seolah-olah itu asli Dan nanti disana Untuk mendapatkan data Dari orang itu Cyberbullying Itu juga banyak terjadi Dimana orang bisa stres Bisa bunuh diri Karena dibully lewat situs Nah Bagaimana sih Cara melindungi data pribadi Yang pertama Ini penting nih Buat teman-teman ASN Yang ada di daerah-daerah Yang menganggap Bahwa semua orang itu Jujur di internet Padahal Hati-hati Waspada Perubahlah akun media sosial Itu menjadi privat Jadi Caranya adalah Perubah menjadi privat Kalau memang dia takut Ada takut Itu menjadi Serangan Ada serangan Akun Anda Kemudian Ketika Anda bermedia sosial Jangan gunakan Fitur lokasi Karena lokasi Anda Bisa dideteksi Bahkan Anda ambil foto pun Dengan kamera tertentu Ketika di-plot Foto Anda itu ketahuan Ada di mana Diambilnya di mana Kapan Sehingga dia bisa Trace Kemana Bahkan Anda pakai Google pun Sekarang ada Google timeline Yang bisa tracing Anda dalam sehari Jalan dari mana Kemana Berapa menit Anda jalan Berhenti di mana Bisa diketahui Ketika Anda melakukan Perjalanan Anda menggunakan Peta Ketika Anda mengaktifkan Google timeline Anda Maka itu semua Bisa diakses Kemudian Hapus medsos Yang tidak terpakai Medsos-medsos Yang tidur Jadi yang sudah lama Anda pakai Mending dihapus saja Karena Anda tidak perlu Karena takutnya Itu dimanfaatkan oleh orang lain Anda tidak tahu Jadi di-delete saja Atau di-uninstall Kemudian Ubah password Secara berkala Tadi masyarakat sudah menyebut Passwordnya itu pendek 123456 Atau 987 Ke bawah Itu password-password yang umum Atau mungkin password Dengan nama anaknya Atau dengan nama-nama tertentu Yang mudah ditebak Maka password Anda Tidak strong di sana Lemah Password yang strong adalah Kombinasi antara huruf Dengan karakter Antara huruf besar Dan huruf kecil Atau mungkin Karakter-karakter khusus Maka itu susah Jadi apalagi Minimum 6 lah Kalau bikin password 4 masih agak rentan Karena bisa ditebak Kemungkinannya jadi lebih kecil Kemudian aktifkan Dua step otorisasi Jadi ketika Anda punya akun Di Google Di WhatsApp Di Atau Instagram Aktifkan dua step verification Jadi kalau Anda akses Dari gadget yang lain Verifikasi akan dikirim Ke nomor telepon Anda Apakah Anda lagi mengakses Instagram Kalau Anda benar Oh iya It's me Anda jawab Supaya apa Anda tahu Bahwa itu akan ada Potensi-potensi penyalahgunaan Berikutnya Jangan mengunggah Mengunggah informasi pribadi Secara gampang Misalnya Anda diminta selfie Dengan KTP Diminta kirimin KTP Oh ada orang yang gak jelas Atau Anda tinggalin KTP Di tempat terbuka Yang tidak aman Karena itu bisa digunakan Untuk kepentingan-kepentingan kejahatan Maka hati-hatilah Terhadap waspada Terhadap hoax Hoax ini Kalau Anda ada berita Cek akurasi beritanya Cek Beritanya benar apa enggak Media-media mainstream Memberitakan juga apa enggak Kemudian juga Siapa sih penulisnya Anda bisa cari tahu Kredibilitasnya Biasanya yang hoax Tidak ada penulisnya Kalaupun Anda penulisnya Anda bisa ngecek Siapa orang ini Anda cek di LinkedIn Cek di Google Oh orang ini ternyata Memang ekspert di situ Mata Anda boleh percaya Jadi dia ekspert Di bidang pengobatan herbal Ternyata dia seorang dokter juga Di cek Oh benar ini mungkin Anda mungkin bisa yakin Mesti benar-benar juga Nah tujuan penulisannya apa Ketika Anda membaca Satu postingan begitu Anda harus curiga dulu nih Tujuannya apa ini Mau jualan Mau memfitnah Mau memprovokasi Atau apa Jadi Anda baca Biasanya ada gejala-gejalanya di sana Kalau ada informasi yang dihilangkan Informasinya tidak berimbang Misalnya Yang diomongin yang bagus-bagus Semua Enggak ada negatifnya Efek sampingnya enggak disebutin Kemungkinan yang posteng itu penjual Atau biasanya menakuti-nakuti sakit jantung Ini adalah gejala jantung Maka Untuk mengobati itu Kami punya obatnya Ujungnya di sana Jadi hati-hati Motifnya apa Jadi ketika orang menulis Pasti ada motifnya Untuk mempengaruhi Untuk membucuk Untuk Merubah Persepsi Semua ada motifnya Periksa fakta Jadi kalau ada fakta Tentu yang disebut Benar enggak ini kejadiannya Kapan kejadiannya Dimana ada periksa fakta Hati-hati dengan judul yang provokatif Dan bombastis Kenapa? Itu udah curiga aja tuh Kalau misalnya terlalu provokatif Kadang-kadang Too good to be true Enggak mungkin bener lah ini Pasti enggak masuk akal ini Cermati alamat situs Ketika Anda mengakses situs tertentu Pastikan situs itu aman Dibuktikannya gimana? Kalau Anda akses Di mana? Http Ada S-nya di belakang Jadi http Kalau http .2 .2 Itu masih tidak secure Tetapi kalau http Ada S-nya di belakang Baru .2 Maka itu adalah secure Jadi kalau ada akses di perbankan Pastikan di belakang http Ada S-nya Cek keaslian foto Foto itu Anda bisa cek di Google Anda tinggal Searching picture Dengan menggunakan di Google Ada searching Foto itu sudah digunakan Dimana saja Oleh siapa Anda akan tahu Dan kalau Anda mau Bisa gabung ke grup-grup anti-hoax Dimana Anda bisa saling ngecek di sana Ini hoax atau bukan Nah kalau misalnya Anda menemukan hoax Kemana lapornya? Nah ini ada Kominfo sudah menyiapkan Portal atau platform Untuk melaporkan ini Atau ngecek D-turnback hoax.id Atau laporkan ke aduan konten At mail.cominfo.co.id Fasilitasi Facebook Kalau Anda menemukan konten-konten Yang tidak sopan Yang mengancam Anda bisa lakukan itu Dengan menggunakan fitur report Di Google juga begitu Kalau Anda menemukan informasi palsu Tidak benar Anda juga bisa report Bahkan ketika Anda Menggunakan navigasi Google Ternyata alamatnya salah Harusnya itu adanya di Jakarta Selatan Ternyata Anda diarahkan Jakarta Timur Anda bisa laporin Bahwa itu salah Itu koordinatnya Gunakan Instagram juga Untuk menggunakan menu report Untuk melaporkan Jadi kalau ada konten-konten Yang Sarah Polografi Atau yang hoax Anda bisa report ke sana Di Twitter juga ada Nah pesan saya terakhir adalah Kalau dulu Orang yang dianggap buta huruf itu Orang yang tidak bisa baca tulis Alvin Toffler sudah menyampaikan Dalam redisnya Bahwa di abad 21 Yang mereka yang illiterate itu Bukan mereka yang tidak bisa baca tulis Tetapi mereka yang tidak bisa Learn, unlearn, dan relearn Jadi mereka yang tidak bisa belajar ilmu-ilmu baru Dan meninggalkan sebentar ilmu yang dimiliki Dan membelajar ulang ilmu yang lebih update lagi Maka Anda termasuk yang illiterate Maka untuk menghindari itu Ayo kita terus belajar Dengan menggunakan platform digital yang kita punya Untuk perbaikan diri kita Untuk perbaikan kompetensi kita Untuk perbaikan skills kita Dan isilah media-media digital itu Dengan informasi positif Agar branding Anda positif Dan Anda tidak mencemari Di dunia digital Itu pesan saya Terima kasih banyak atas perhatiannya Saya kembalikan ke Mas Harta Terima kasih telah menonton!